Hai, kakak cantik, udah waktunya tidur nih, TV Tante Busu masih kandian, selamat tidur dan mimpi indah. Dengan perlataan listrik pintar ini, kita dapat membuat rumah biasa menjadi rumah pintar loh. Ini dia produk electrical, biota smart home, dengan fitur yang mengpesor. Di video ini, kita akan menjadikan kamar biasa menjadi pintar dengan produk dari biota smart home yang satu. Jadi, langsung saja, let's go! Produk pertama ada biota smart power strip, sebuah power extension pintar. Kelengkapannya, terdapat buku manual dan kartu garansi, dengan service center yang sudah tersedia di kota-kota besar di Indonesia. Dan ini dia biota smart power strip, dengan logo biota di atasnya. Big quality bagus, desain oke ya, dan sangat aman karena dilengkapi dengan pelindung soket juga loh. Dengan panjang 22 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 4 cm. Cukup besar juga. Material sangat solid, dan tahan api juga loh. Mempesona bukan? Oke, kita lanjut ke detail produknya ya. Yang tadi dari 4 soket AC 290 volt, beberapa port USB, dan tombol power manual tersedia. Yang menarik pada port USB-nya, mendukung quick charge 16 Watt, dan satu buah port type C dengan daya 20 Watt loh. Oke punya kan? Kualitas kabel terlihat mantap, sangat tebal, dengan panjang 1,5 meter, dan tentu saja sudah menggunakan jack standar Indonesia. Berikut ini spesifikasi dan harga dari biota smart power strip yang satu ini. Dengan harga Rp 400 ribuan, kita bisa membuat 4 peralatan elektronik dan sebuah alat charging ponsel. Yang membuat kita kontrol dengan perintah suara dan ponsel kita. Dan dilengkapi juga dengan pelindung kelebihan daya. Sangat aman bukan? Dan yang istimewa, biota smart power strip ini dilengkapi dengan energi monitoring juga loh. Kemudian ada relay status, untuk menetapkan status smart strip setelah mati lampu. Dan light mode, untuk mematikan dan menyalakan lampu indikator smart strip ini. Ada chat lock untuk mencegah power mati saat anak bermain menekan tombol power dari device ini. Yang kedua, biota smart plug, dengan quick quality yang oke juga. Dan tentu saja logo biota, di sampingnya. Dengan satu buah smart plug ini, kita bisa membuat kipas angin, lampu meja, dan peralatan elektronik lain. Menjadi pintar loh. Tinggal colok tanpa instalasi yang cukup rumit tentunya. Kemudian biota mempunyai dua varian smart plug ya, yaitu plug dengan bentuk kotak dan bulat. Tentu saja perlindung lubang soket, tersedia. Dan berikut ini info detail dan harga dari produk ini. Keunggulannya dapat dikontrol melalui ponsel, support energi monitoring, dan juga mendukung perintah suara Google Assistant dan Alexa tentunya. Dan tentunya tinggal pakai ya, tanpa instalasi yang sangat rumit. Perbedaannya, jika power strip dapat membuat lima perangkat menjadi pintar, smart plug ini hanya dapat mengontrol satu perangkat saja ya. Fitur timernya mantap ya, terdapat enam mode timer. Dan yang menarik ada incing loh. Saat dinyalakan, perangkat akan mati secara otomatis sesuai durasi yang kita tetapkan. Dan power monitoring tersedia. Kemudian di setting ada relay status, light mode, overcharge switch, dan chain lock ada tentunya. Lanjut kali ini kita ke biota smart breaker. Dengan desain yang mungil, namun kita perlu potong selampu kabel ya. Terdapat output yang perlu kita hubungkan ke kabel output seperti lampu meja ini. Sedangkan input kita hubungkan kabel yang mengarah langsung ke jack listrik lampu ini. Dan tentunya terdapat penutup scrub kunci kabel pada kedua sisi input dan output smart breaker ini. Sebagai contoh, kita pasang di lampu meja ya. Bisa kita gunakan untuk mengganti switch on off lampu atau hanya sebagai breaker saja. Jadi kita potong kabel lampu dan kita sesuaikan dengan posisi input dan output pada biota smart breaker ini. Kita pastikan kembali potongan kabel yang mengarah ke jack listrik, kita hubungkan ke input power breaker. Sedangkan kabel yang mengarah ke lampu, kita hubungkan ke konektor kabel output dari biota smart breaker ini. Dan instalasi biota smart breaker ini pun telah selesai dengan cukup mudah ya. Kita pasang penutup konektor kabel dan kita kunci dengan scrub yang sudah ada dalam paket pembelian. Berikut ini input detail dan harga dari biota smart breaker yang satu ini. Bagi yang suka DIY, produk smart breaker dari biota ini cukup menarik ya. Kita bisa membuat peralatan elektronik rumah menjadi pintar dan dapat dikontrol dengan perintah suara. Dan tentunya dengan respon yang sangat cepat, nyaris tanpa jeda seperti ini. Sekarang stop kontak pintar dari biota. Desain mantap ya, terlihat mewah. Dengan kaca akrilik tebal, di depannya terlihat mempeson. Untuk instalasinya tentunya sama ya seperti stop kontak biasa. Kita membutuhkan kabel netral, fasa, dan kabel kerunjika tersedia. Kemudian untuk melepas bagian depan stop kontak, kita dapat menjauhkan bagian atas stop kontak dengan test fan. Seperti ini. Gunakan bagian pipi test fan, dan kita congkal untuk membukanya. Jika punya penyongkal pipi berbahan plastik, lebih baik tentunya. Yang menarik switch on-off pada stop kontak pintar biota ini, menggunakan kapasitif touch button loh. Dan terdapat penindung lubang stop kontak pada device ini. Kemudian biota memiliki varian warna hitam juga loh, yang terlihat mewah juga. Kemudian sebagai gambaran instalasi, kita masukkan kabel netral ke N, kabel ground ke E, dan kabel fasa ke L tentunya. Cukup mudah bukan? Berikut ini spesifikasi dan harga dari biota smart wall socket yang satu ini. Daya maksimumnya 3.600 Watt ya, jadi sangat aman nih buat jet pump, putih khas, dan sebagainya. Kemudian biota smart wall socket ini dilengkapi juga dengan energy monitoring loh. Biasanya di merk lain, tidak ada. Mempesona bukan? Untuk timernya ada schedule, cycle, dan random. Untuk rumah kosong agar terlihat tidak kosong, karena nyala dan mati secara random. Kemudian ada condon untuk timer hitung mundur. Dan timer incing terjadi juga pada biota smart wall socket ini. Kemudian disetting sama ya, ada relay status, light mode, overcharge, dan jet lock tersedia. Dan kali ini biota smart wall switch, sebuah saklar lampu pintar tentunya. Desainya mempesona bukan? Di bagian depan terbalut dengan kaca akrit tebal, dengan kapasitif touch button, dan logo biota di bawahnya. Begitu juga dari samping, perbaruan kaca tebal dan plastiknya pun terlihat mewah juga. Dan merupakan smart wall switch wind netral ya, jadi kita membutuhkan kabel netral untuk menggunakannya. Kita buka dan ini dia bagian dalam dari smart wall switch, biota ini. Variasinya terdapat biota smart wall switch versi 1 gang, 2 gang, dan 3 gang untuk 3 saklar, dengan harga mulai dari 140 ribuan saja loh. Dan tentunya bukan itu saja, biota juga menjadikan warna hitam yang terlihat mewah juga. Untuk instalasinya membutuhkan kabel netral ya, kita dapat mengambil netral dari stop kontak, atau menarik kabel netral dari tedius plafon tentunya. Kemudian kita masukkan kabel netral ke konektor kabel saklar N, kabel fasa ke L, dan kabel lampu ke L1 ya. Dan instalasi biota smart wall switch ini pun telah selesai dengan cukup mudah. Sebelum lanjut, berikut ini spesifikasi dan harga dari biota smart wall switch yang satu ini. Dengan harga mulai 140 ribuan, kita bisa merubah saklar lampu biasa menjadi pintar loh. Dan tentunya dapat kita kontrol dari mana saja, mempesona bukan? Dan daya maksimum pergangnya 600 watt ya, jadi buat saklar jet pump pun masih bisa tentunya. Sekarang kita dapat mengontrol saklar lampu dari smartphone dengan respon yang sangat cepat. Kemudian untuk mode timernya, banyak ya, ada condon, schedule, circulate, random, dan incing tersedia. Dan di setting kita dapat mengatur relay status dan lampu indikator dari biota smart wall switch ini. Di sini kita pasang biota smart wall switch untuk lampu kamar, biota smart socket untuk kipas angin, biota smart breaker untuk lampu meja, biota smart power strip saya pakai untuk power TV, antena, dan TV box di belakang TV. Kemudian biota smart plug saya pakai untuk monitor CCTV ya. Jadi jika diperlukan, kita dapat menyalakan monitor CCTV biota ini dengan lebih mudah. Dan untuk proses pairing cukup menarik, karena kita dapat menambahkan 5 perangkat sekaligus ke aplikasi biota kita. Kelima perangkat biota akan terdeteksi secara otomatis, dan kita tinggal klik tombol tambahkan di atas untuk menambahkan semua perangkat ini sekaligus. Dan kelima perangkat ini pun telah berhasil kita tambahkan ke aplikasi biota. Sekarang kita dapat mengontrol kelima perangkat biota ini dari aplikasi biota di smartphone kita dengan respon yang sangat mulus. Dan bukan lampu saja, kipas angin yang terhubung ke biota smartwatch soket ini pun dapat menjadi pintar ya. Kita dapat membuat jadwal mati nyala kipas, atau menggunakan timer incing. Jadi saat kita menyalakan kipas angin, perangkat akan mati secara otomatis saat durasi incing terpenuhi. Kemudian untuk biota smart strip di belakang TV, kita set nama dulu ya, sesuai port listrik yang kita gunakan. Di sini port pertama untuk power TV, dan port keempat saya gunakan untuk antena TV. Kemudian USB saya gunakan untuk TV box. Jadi jika tidak kita gunakan untuk menonton siaran TV digital, kita bisa mematikan antena TV untuk menghemat listrik tentunya. Dan tentunya dapat kita aktifkan kembali saat kita ingin menonton TV. Begitu juga dengan TV box ya, yang dapat kita aktifkan saat kita ingin menggunakannya. Selanjutnya smart plug saya gunakan untuk monitor CCTV ya, yang terkadang lupa untuk saya matikan setelah menggunakannya untuk memantau CCTV. Oke, sebelum lanjut, kita set up nama dari masing-masing perangkat, sesuai perangkat yang kita hubungkan. Hal ini akan mempermudah kita dalam menggunakan perintah suara Google Assistant. Terima kasih telah menonton! Sekarang cara menghubungkan perangkat BIOTA ke Google Home. Kita buka aplikasi Home by Google, kemudian ke tab setting, dan kita pilih kompatibel dengan Google. Di sini kita cari BIOTA Smart Home tentunya. Klik lanjutkan untuk proses pairing BIOTA Smart Home ke Google Home. Di sini kita isi email yang kita daftarkan di aplikasi BIOTA Smart Home. Dan tentu saja kita isi dengan password BIOTA Smart Home kita. Proses menautkan BIOTA Smart Home ke Google Home pun telah selesai. Kita klik Autorize button di bawah untuk melanjutkan. Dan kelima perangkat BIOTA ini pun telah ada di aplikasi Google Home-nya, dan tentunya siap untuk kita gunakan. Oke Google, matikan lampu utama kamar. Sip, mematikan lampu utama kamar. Oke Google, Nyalakan kipas angin kamar tidur utama. Oke, menyalakan kipas angin. Nyalakan monitor CCTV. Sip, menyalakan monitor CCTV. Nyalakan antena TV. Nyalakan antena TV. Oke, menyalakan antena TV. Belum selesai ya, setelah perangkat BIOTA terhubung ke Google Home, kita masih bisa berkreasi dengan fitur rutin yang ada di aplikasi Home by Google. Sebagai contoh, di sini kita buat sebuah rutin untuk mengatur jadwal tidur anak. Kemudian di pemicu, kita bisa set waktu tidur sebagai pemicu ya. Dan kita set pukul 9 malam. Nah, ini dia di tindakan. Yang pertama kita pilih berkomunikasi dan mengumumkan, dan kita isi kalimat yang akan diumumkan. Dan jangan lupa untuk memilih perangkat speaker pintar yang ada di ruangan tentunya. Tindakan berikutnya, kita pilih menyesuaikan perangkat rumah dan kita cari power TV untuk dimatikan. Kemudian kita matikan juga lampu utama kamar ya, pada rutin jadwal tidur anak ini. Dan agar tidak gelap, kita nyalakan lampu meja yang sudah dilengkapi dengan BIOTA smart breaker tentu. Kita nyalakan juga kipas angin jika dibutuhkan. Sepertinya sudah oke, dan langsung saja kita coba. Let's go! Hai, kakak cantik. Udah waktunya tidur nih, TV Tandu Bukul matikan ya. Selamat tidur dan mimpi indah. Selamat menikmati. Terima kasih.